Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam Breakout Podcast Kabar Banten nah saya sudah ada tamu lagi masih dari kolongan, dari kolongan dari kalangan milenial masih muda tapi rekam jejaknya luar biasa soal pendidikan pejuang pendidikan itu pendiri istana belajar anak Banten Isbanban, Panji Ajis Pratama, betul kan? ya betul, sehat seger banget nih seger gimana nih ya minggu harus seger ya ini kalau teman-teman tahu ini kita ambil gambarnya hari libur kan Panji walaupun libur ternyata siap siaga buat kabar Banten TV kan tadi saya saya manggilnya apa Kang apa? Panji aja Panji kalau saya lihat dari mukanya sih lebih muda dari saya ya oh nggak sih kita sama minder panji saya sekilas baca tentang istana anak belajar Banten luar biasa kehadirannya di kampung-kampung di pedesaan begitu saya baca siapa yang mendirikannya ternyata Anda nah kalau kita melihat soal pendidikan apalagi bicara Banten ya ya itu kan kompleks banget persoalan permasalahannya begitu ya nah Isbanban didirikannya sejak kapan? kita 10 Februari 2013 sekitar 7 sampai 8 tahun lalu nah apa tuh latar belakang dan yang membuat Anda termotivasi untuk mendirikan wadah apa saya-saya jebutnya ini wadah perjuangan pendidikan berdasarkan di Banten was mantap wadah perjuangan pendidikan baik gimana tuh? motivasi utama sebenarnya satu hal ya karena kita banyak banget anak-anak muda di Banten tuh punya banyak potensi Kang Yadi dan mereka potensi-potensi ini kalau nggak disalurkan dengan baik juga sayang sekali gitu ya dan waktu itu kita melihat bahwa ada beberapa permasalahan-permasalahan pendidikan di Banten yang membuat kita ingin bergerak sebagai anak muda contohnya mungkin kita melihat masih banyaknya angka 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 putus sekolah di daerah pedesaan khususnya yang disebabkan karena banyaknya kekurangan atau keterbatasan ekonomi keluarga banyak keluarga yang akhirnya atau orang tua yang ngebuat anak tuh yaudah nggak usah sekolah tinggi-tinggi deh bapak ibu nggak bisa nggak bisa biayain gitu jadi kita masih banyak melihat fenomena-fenomena itu walaupun sampai sekarang Banten terus melakukan banyak perbaikan di sektor-sektor pendidikan di daerah pedesaan cuman 2013 lalu kita melihat itu ada masalah di sana bahwa masih banyak anak-anak desa yang kurang dalam hal akses pendidikan dan kita juga melihat potensi bahwa banyak anak muda di Banten yang punya potensi besar dan sayang aja kalau kita nggak menghimpun energi-energian anak muda ini untuk bikin satu wadah nah makanya isban-ban itu kita dirikan nah menarik kalau kita lihat kan posisi Banten itu dekat banget dengan ibu kota negara ya ya nah dengan kondisi di lapangan sebetulnya selain kemiskinan apa yang membuat kemudian kalau potret dari Panji sendiri potret pendidikan di Banten itu sebenarnya persoalannya apa sih sebenarnya kalau ya kalau kemiskinan atau ekonomi itu mungkin yang salah satu yang paling utama ya yang kedua sebenarnya kurangnya informasi yang menyeluruh menurutku ya menurut kami kita melihat bahwa banyak anak-anak di desa itu masih kekurangan role model untuk bisa sekolah setinggi-tingginya mereka kan selama ini hanya bermain disitu jauh dari daerah yang lebih jauh jauh dari daerah perkotaan ketemu orang situ lagi yang mana pendidikannya juga masih disitu-situ aja dan menurut kami salah satu yang kekurangannya adalah mereka kurang role model yang mana ngebuat mereka semangat untuk melanjutkan sekolah jadi dia pasti ngeliat orang yang paling dekat adalah oh si itu aja gak sekolah udah bisa sukses gitu kan banyak juga tuh pandangan kayak gitu jadi kami maka dari itu Isbanban mencoba untuk menurunkan banyak anak-anak muda yang biasanya relawan-relawan kami adalah para mahasiswa semester 1 sampai semester 7 bahkan yang sudah lulus kuliah juga ada salah satunya adalah memotivasi teman-teman di desa atau anak-anak di desa supaya sekolah tuh bisa lebih tinggi lagi dan banyak kesempatan yang bisa diambil kalau sekolah lebih tinggi oh artinya dari sisi apa apa namanya motivasi itu Isbanban lebih ke ini dulu ya mentalnya dulu sudut pandangnya yang dirubah segala macem artinya bahwa di Banten masih banyak masyarakat atau mungkin orang tua ya yang terutama dengan tingkat ekonomi yang rendah itu berpikir bahwa sekolah mahal sekolah mahal lalu kemudian belum tentu setelah saya sekolah suksesan gitu kalau kita lihat fenomena itu sebetulnya memang mahal menurut Panji sekolah di Banten sebenarnya udah banyak yang gratis SD udah gratis tapi sebenarnya bukan cuma sekarang kan kalau udah negeri ya sebenarnya harusnya aman ya karena udah banyak yang digratiskan gitu karena udah program pemerintah sudah sangat-sangat memberikan gratis sekolah tapi yang paling utama yang kita lihat fenomena bilapangan itu jarak rumah ke sekolah yang jauh jadi ketika nanti ongkos aksesnya maka dari itu Isbanban fokusnya adalah ke akses pendidikan bukan jalan raya tapi akses pendidikan itu adalah menyediakan ruang belajar yang ada di desa kita buat taman baca kita siapkan buku-buku dan kita disitu motivasi adik-adik supaya sekolah tuh bisa dimana aja tanpa harus apa namanya kita kan sekarang ada internet juga digital dan memotivasi mereka untuk sekolah yang lebih tinggi lagi bisa sampai SMP SMA bahkan kita dorong sampai kuliah dan hari ini Isbanban sudah mensekolahkan ada 44 anak dibiasiswakan dan 4 anak sudah masuk kampus atau perguruan tinggi negeri di Indonesia lebih hebat dari liras pendidikan ya mudah-mudahan pihak terkait mendengar ini nah Panji kalau melihat dari proses sekarang Isbanban sudah begitu bisa membiasiswakan segala macam seperti apa kerjasama atau pengelolaannya kita pengelolaan semua suadaya artinya memang semua berasal dari penggalangan publik dana-dana yang kita himpun adalah dana-dana publik dana dari masyarakat dana-dana dari orang-orang yang ingin menyumbangkan rejekinya masih peduli banyak ternyata ya banyak banyak orang baik di Indonesia di Banten itu banyak banget asal kita bisa mengemas apa namanya apa yang kita lakukan dan kita sampaikan dengan baik orang kalau sudah secara emosionalnya sudah tersentuh orang akan membantu artinya kita selama ini bagaimana kita bercerita karena sebenarnya semua program-program sosial yang kita lakukan atau program pendidikan yang kita lakukan adalah tentang bagaimana kita menceritakannya kepada orang dan orang mau membantu dan akhirnya penggalangan publik itu berhasil dilakukan dan menghasilkan berbagai program sempat macam beasiswa kita bikin taman baca juga kita latihan anak-anak muda juga di Banten supaya mereka siap jadi volunteer jadi leader di Banten khususnya untuk membantu anak-anak di daerah pedesaan nah di awal-awal sempat gak apa pesimis gitu berat banget nih membangun pendidikan dari desa bayangin ya di kota aja belum tentu apalagi di desa iya ngomongin berat pasti zaman dulu kan waktu ini Isbanban dibentuk saya masih semester 2 Kang Yadi jadi saya masih kuliah semester 2 di panjajaran Bandung waktu itu bulat-balik berarti dari PP jadi sebulan bisa 2-3 kali lah 1, 2, 3 kali tergantung ke kondisi keuangan waktu itu jadi pulang setiap hari Jumat malam saya pulang Senin subuh saya berangkat lagi ke kampus untuk semata-mata supaya Sabtu minggunya bisa ngurusin Isbanban sama teman-teman di Banten jadi luar biasa sih lebih ke tantangan pribadi dan juga tantangan dan Anda kalau saya lihat profilnya juga orang kampung ya iya betul saya orang kampung kukun Kang di Cikande Cikande Kabupaten Serang contoh bahwa dari kampung bisa berhasil dari pendidikan dan saya dengar Anda sempat ke Amerika ya waktu itu berkesempatan dapat rejeki waktu kuliah semester 5 itu daftar beasiswa dan bisa berangkat kuliah singkat 5 minggu di Amerika Serikat gimana tuh rasanya di Amerika menarik senang lebih tepatnya adalah belajar banyak hal sih karena pemikiran orang-orang secara global kita bisa tangkap dan karena itu adalah fokus programnya adalah fellowship artinya belajar tentang leadership selama 5 minggu dilatih sama orang-orang expert disana tentang gimana manajemen sebuah organisasi sosial jadi inline gitu satu apa yang saya lakuin di Isbanban tuh emang itu yang dibutuhkan jadi senang mendapat banyak pandangan baru kita belajar hal baru dan apalagi negaranya yang belum pernah saya kunjungi sama sekali dan itu negara pamansam ya besar sekali dan kita perlu juga banyak belajar dari bagaimana mereka mengajarkan kepada mahasiswanya Amerika-nya di mana tepatnya waktu itu di Illinois di Illinois jadi kampusnya di Northern Illinois University di NIU jadi di kampusnya itu Anda belajar selama 5 minggu saya 4 minggu belajar di kampusnya satu minggu terakhir adalah keliling ke negara bagian di 5 negara bagian Amerika terakhirnya adalah di Washington DC jadi kita sama-sama ke Capitol Hill tempat di mana presiden waktu itu ada tapi walaupun belum sempat masuk ke dalamnya tapi kita ketemu sama beberapa kongres di sana jadi kayak ada dewan-dewannya masih banyak ya lumayan lah saya juga sering ke situ lewat Google ya sekarang Google udah virtual ya kan ya nah Panji dari orang kampung bukan orang-orang kampung kampung kan ya saya gak bilang dari kampung sama saja dari kampung lalu ketika Anda mencapai katakan dapat beasiswa itu apa yang dirasakan atau apa yang bisa dibagi dengan teman-teman di oke apa yang bisa dirasakan tadi mungkin ya yang bisa dibagi sebenarnya dari beasiswa itu akhirnya saya pribadi belajar hal baru tentang gimana ngebuat si organisasi kayak Isbanban ini bisa lebih besar lagi dulu Isbanban belum 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 sebesar maksudnya belum 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 bikin cabang-cabang taman baca yang baru sekarang sudah banyak ya sekarang sudah ada di tujuh kabupaten kota sebanten jadi dari situ dari dari belajar dari Amerika itu gimana caranya kita bisa ngembangin program bisa lebih luas lagi dampak bisa lebih besar bahkan bagaimana kita juga diajarin tentang menggalang dana melalui story dan juga publikasi yang efektif gitu jadi manfaatnya mungkin dari situ ya jadi bisa ngebuat dampak dari apa yang kita lakuin lebih gede lagi nah kalau kita lihat soal apa namanya ketika di Amerika tentu pendidikannya sudah sangat jauh begitu ya sudah sangat begitu kembali lagi banyak bahan-bahan yang disiapkan begitu kan ya nah selama ini pemerintah daerah sendiri terutama gimana apa ada apresiasi atau mungkin komunikasi dengan bantuan mungkin dengan pemerintah daerah kalau kita memang kalau dari sisi komunikasi kita selalu waktu di awal-awal kita berdiri memang kita tetap komunikasi yang baik ya kita tetap kasih tau perkembangan program ISBAN-BAN gitu tapi untuk kayak misalnya kerjasama atau bantuan bantuan seperti dana kita memang tidak bekerjasama dengan pemerintah dalam hal dana karena kita memang menggalangnya khusus dari publik betul kita tuh kalau nama sekarang tuh crowdfunding ya jadi dana siapapun bisa donasi dan sekarang ada platform online yang kita tuh punya punya platform online disana ada ceritanya tentang ISBAN-BAN orang mau seribu sampai 10 ribu sampai 200 ribu juga bisa donasi disana gitu berapapun jadi memang kalau dari sisi apa kerjasama sama pemerintah memang secara spesifik belum tapi mungkin ke depan kita akan coba untuk bisa lebih ke arah bagaimana kita bisa bekerjasama dengan pemerintah dalam hal kita pengen tahu sebenarnya area atau wilayah mana sih di Banten yang secara pendidikannya masih perlu untuk dibantu dan disitu adalah karena kami melihat bahwa pemerintah tuh sejatinya pemerintah daerah itu bisa jadi orang tua bagi organisasi-organisasi sosial seperti kami supaya mereka bisa juga membimbing melihat bagaimana mana sih yang sebenarnya area yang cakupan pendidikannya harus dibantu mana yang sudah bagus mana yang perlu dibantu dan diperlu dibantu itu yang kita harus sama-sama kerjakan bersama kalau lihat sekarang Pemda udah seperti orang tua apa orang lain sekarang karena kami juga belum terlalu banyak approach ya jadi kita tidak bisa juga menjudgment ini seperti apa tapi karena masih cukup sekitar setahun dua tahun ke depan ada beberapa rencana strategis yang mungkin bisa dijahit dengan pemerintah jawabannya pinter ya kelihatan kalau orang pinter oke Panji nanti kita akan kembali dan melanjutkan pepinjaan menarik setelah jeda berikut ada jeda ya terima kasih baik bertemu lagi dengan saya Yadidiai Santika masih dengan Panji Ajis Pertama Pendiri Isbanban namanya unik tapi dalam gitu ya Isbanban ternyata panjangnya Istana Anak Belajar Banten kebalik Istana Belajar Anak Banten Istana Belajar Anak Banten oke Panji tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian soal kondisi masyarakat begitu ya nah kita tahu bahwa tantangan ke depan bagaimana digitalisasi informasi yang begitu cepat dan segala macem ada ada gak prospek seperti apa prospek pendidikan di Banten ke depan ya prospek pendidikan di Banten sebenarnya secara keseluruhan yang kita lihat ya ini karena saya juga minim pengetahuan tentang hal itu artinya gini pendidikan di Banten itu akan sangat baik ke depan dan juga banyak progres ke depan kalau kita sama-sama bisa bekerjasama bebenah bareng karena sebenarnya memang PR pendidikan itu bukan cuma PRnya government as pemerintah sendiri banyak peran masyarakat seperti civil society organization kayak Isbanban dan juga kawan-kawan organisasi lain ada peran media ada peran perusahaan atau corporate yang juga punya modal yang cukup besar untuk bisa support kita punya tanggung jawab CSR misalnya ada juga peran dari komunitas-komunitas sosial komunitas organisasi anak muda banyak banget jadi semua itu menurut saya kalau misalnya kita sama-sama bisa bareng bisa ngerajut satu-satu program atau satu titik bersama-sama untuk bisa membantu pendidikan di Banten itu akan lebih baik yang paling utama sebenarnya pendidikan Banten itu adalah pendidikan yang kalau kata orang kok deket sama ibu kota tapi secara pendidikannya masih sangat rendah ya itu karena kita kebagi jadi delapan kabupaten kota yang paling rendah sebenarnya kita bisa lihat yang masih masuk daerah PDTT daerah tertinggal tapi saya nggak tahu apakah ini sudah masih masuk posisi itu atau tidak tapi daerah selatan kayak Lebak sama Paneglang memang itu yang cukup prioritas untuk kita sama-sama dari sisi pendidikan banyak hal faktornya dari human index segala macam jadi ya progres prospek ke depan Banten secara pendidikan kalau kita punya program yang bisa dijahit bersama antara 5 organisasi 5 civil society tadi itu kayaknya bisa lebih oke sih kan tadi bicara tentang selatan selatan itu kalau bicara pendidikan itu identik dengan anak-anak yang sekolah harus bertaruh nyawa untuk sampai ke sekolah betul nah Isbanban melihat di lapangan seperti apa kita sebenarnya kalau di daerah selatan kayak Lebak sama Paneglang memang kita ada daerah atau desa binaan memang belum semua karena besar sekali satu kabupaten aja itu luas banget ada beberapa kecamatan dan juga kabupaten tapi yang kita lihat memang banyak juga adek-adek adek-adek kita bilang adek-adek atau anak-anak yang kalau mau sekolah dulu mungkin kita 2012 lihat tuh yang ada kayak jembatan gantung jatuh terus orang-orang kayak Indiana Jones kayak Indiana Jones gitu kan rame banget tapi sekarang harusnya udah gak ada harusnya ya tapi saya belum terlalu update artinya teman-teman silahkan juga di update seperti apa sekarang kondisi di daerah selatan tapi yang paling pasti adalah anak-anak di daerah selatan Lebak dan Paneglang khususnya mereka punya apa ya daya tingkat belajar yang tinggi sebenarnya tinggal bagaimana kita bisa tahu mengenali karakter mereka untuk cara belajar mereka masing-masing karena setiap anak kan unik ya setiap anak unik setiap anak punya cara belajar masing-masing jangan dibandingin sama orang Jakarta yang belajar itu harus pakai cara hitungannya kalau orang Lebak atau Paneglang bisa jadi cara berhitungnya juga sangat beda dengan kearifan lokal yang ada mereka sudah sangat-sangat bisa memahami bagaimana belajar matematika contohnya kayak gitu belajar outdoor kayak di lingkungan alam itu pasti orang-orang selatan yang paling jago bisa berenang tanpa harus les gitu ya karena ya artinya menurutku kita juga gak boleh mendikotomikan orang selatan itu secara human index-nya rendah tapi pendidikannya rendah gak juga tinggal sebenarnya kita mengubah mindset aja caranya gimana kita bisa menyesuaikan dengan karakter yang ada di dalam masyarakat itu sendiri gitu sih nah kalau kita melihatkan saya sih kenapa kemudian pendidikan menjadi hal yang krusial dan menakutkan kalau saya kalau dibiarkan karena begini ketika kemudian kita bicara sekarang industri 4.0 ya artinya bahwa sumber daya sumber daya manusia menjadi hal utama lalu kemudian kita dihadapkan dengan kemiskinan yang secara langsung berdampak terhadap apa namanya tingkat sekolah ting dan lain sebagainya nah bagaimana kemudian kita terutama Banten menghadapi itu sementara tantangan semakin dekat nah Panji ngeliatnya gimana tuh Banten tuh secara apa secara area ya atau melihat pendidikan itu gini sekarang kan memang era 4.0 udah masuk bahkan bukan masuk lagi gini gara-gara pandemi kita akhirnya harus mau gak mau kita harus menyesuaikan sama digitalisasi dan akhirnya tuh berdampak sama semua orang yang gak ada sinyal di daerahnya juga kan harus benar-benar menyesuaikan gitu ya sebenarnya gini sih ini balik lagi ke gimana kesiapan pendidikan di era di era 4.0 sebenarnya di era di era ini ada 4 skill atau 4 keterampilan yang memang harus dikuasain menurut menurut saya dan juga menurut World Economic Forum sebenarnya saya ambil dari 21st century skills yang mana keterampilan pertama tuh kita semua harus tahu berpikir kritis atau critical thinking ada 4 C gitu critical thinking yang pertama karena kalau tanpa critical thinking anak-anak siswa kita nih di sekolahan itu mereka mungkin nanti ke depan akan lost kalau orang sini bilang apa ya lost by gitu ya gak disaring gak difilter 14 lah gitu ya 14 gitu karena critical thinking salah satu poin penting sebelum kita memang memutuskan sesuatu gimana mau kritis atau persoalannya apa sinyal aja gak nyampe betul makanya budaya literasi budaya baca budaya untuk memberi apa belajar hal baru itu yang dilakukan itu yang coba kami lakukan kami berupaya untuk bagaimana menghadirkan pengetahuan-pengetahuan yang bisa dibawa ke desa supaya mereka nanti pada akhirnya bisa berpikir kritis gitu karena semua orang tuh akan terjadi bisa sukses atau gak sukses itu tergantung bagaimana dia berpikir di awal kan kritis apa enggak nih gitu kalau pikirannya gak kritis bagaimana orang mau memilih gitu semua ya semua hasil kan berdasarkan dari keputusan jadi critical thinking salah satu skill yang cukup penting makanya kalau misalnya pemerintah daerah Banten mau bikin satu program di sekolahan gitu mungkin coba bagaimana caranya meningkatkan critical thinking anak SMP anak SMA gitu atau anak SD mungkin dari hal kecil saya belum ketemu bagaimana cara buatnya tapi kalau itu dibicarakan bareng-bareng kan bisa jadi jadi itu critical thinking yang kedua kemampuan untuk creativity atau kreativitas gitu ya karena kita berpikir kreatif juga penting di era sekarang yang udah digital 4.0 yang tadi Kang Gadi juga bilang orang sekarang kalau gak kreatif susah kita contoh kayak bikin podcast sekarang kan orang senang untuk nonton sambil dengerin podcast bisa nonton di Youtube bisa denger di Spotify gitu tapi kalau kita gak kreatif bikin ruangan yang sekreatif ini kayaknya orang juga males gitu jadi creative thinking tuh penting untuk di era 4.0 makanya creative thinking salah satu yang memang jadi acuan bagaimana keterampilan harus dibuat nah yang ketiga itu ada communication makanya kemampuan komunikasi ini paling penting juga memang yang mendukung bagaimana kita bisa hidup dan juga bertahan di industri 4.0 nah terakhir kita sebagai manusia kan sering banyak ketemu orang nah kemampuan terakhir adalah C-nya yaitu collaboration atau kolaborasi kayaknya susah banget nih kalau kita gak kolaborasi collab gitu ya gak cuma collab vlog jadi 4C itu atau 4C itu adalah salah satu atau salah empat skill yang memang harus ditingkatkan di Banten supaya anak-anak muda atau bahkan anak-anak siswa di sekolahnya ini bisa jadi insan W insan manusia insan dan juga orang-orang yang juga unggul gitu buat pendidikan nanti ke depan nah realitas yang terjadi di lapangan bahwa tadi bilang bahwa sekolah dengan sekolah aja belum tentu bisa kerja katakan begitu ya nah di Banten realitas yang terjadi adalah industri banyak industri banyak celogon bas saya orang Cikande dan saya sering banget lihat banyak mobil besar nah ternyata lulusan tidak masuk dalam kriteria yang mereka inginkan lulusan apa nih lulusan sekolah sekolah ya kadang-kadang kalau kita bicara tentang SMA misalnya atau perguruan tinggi disini kan ada ya ketika bicara lawangan kerja katanya ini kan kalau kita lihat kalau kita hitung secara matematis mungkin jumlah industri dengan kebutuhannya dibandingkan dengan lulusan angkatan kerja seharusnya penganggulan itu tidak lebih tinggi ya kenyataannya tinggi nah bagaimana soal kemudian muncul soal link and match link and match nah gimana tuh panjang melihatnya iya lulusan tuh nih secara data saya pernah ngobrol sama salah satu rektor di Indonesia beliau bilang gini sebenarnya kita gak lulusan Indonesia tuh gak kekurangan lulusan setiap tahun Kang Yadi bisa hitung ya satu kampus itu bisa meluluskan berapa orang misalnya ada sekitar 200 orang kali berapa ribu kampus di Indonesia atau berapa ratus ribu kampus di Indonesia kita gak kekurangan lulusan tapi kita tuh kekurangan orang yang siap untuk kerja siap untuk kerja itu gimana siap secara skill nah banyak orang yang cuma lulus aja tapi secara skill mereka gak gak ready jadi gak ready to work gitu jadi mereka lulus cuma bawa ijasa doang lulus ijasa itu semua bisa gitu sekarang kita bisa kuliah dimana aja dan lulus lulus cuma bawa ijasa bisa tapi tapi lulus orang yang siap kerja itu kan butuh effort yang tinggi selama kuliah dia ngapain misalnya magang kah di kabar Banten gitu ya absen doang kah absen doang kalau misalnya ya itu jadi artinya kita gak kekurangan lulusan kita hanya kekurangan orang yang lulusan yang siap kerja ya artinya bahwa kualitas angkatan kerja juga ditentukan oleh pribadinya masing-masing termasuk kemudian campur tangan pemerintah juga betul pasti pemerintah sebagai orang tuh yang tadi saya bilang menyediakan menyediakan bagaimana fasilitas-fasilitas pembelajaran buat mahasiswa yang lagi kuliah nih misalnya ada kesempatan magang di pemerintahan ada kesempatan magang dimana misalnya itu kan jadi pembelajaran buat mahasiswa atau korporate juga bisa membuka kepesempatan pekerjaan makanya kalau lagi kuliah buat teman-teman anak muda di Banten lagi kuliah jangan kuliah aja maksud saya toh coba harus di eksplor gitu selama kuliah lu bisa ngapain aja magang bikin karya bikin tulisan di kabar Banten bikin nulis apapun itu itu akan jadi portfolio selama nanti kalau udah lulus kuliah punya apa ya artinya ketika pasti kan namanya apa suatu bidang membutuhkan tiap harinya membutuhkan hal-hal yang baru sehingga kalau mereka siap ya pasti gak kemana kan begitu ya betul nah panji sebetulnya mimpi panji itu dengan mendirikan isbanban lalu dengan prospek dan tantangan yang anda hadapi apa sih mimpi besar seorang panji terkait dengan pendidikan di Banten mimpi besar cuma pengen liat sih anak-anak di mimpi besar ya cuma pengen liat anak-anak di daerah pedesaan khususnya gak kekurangan lagi akses pendidikan gak kekurangan lagi kalau dia pengen baca buku dia harus mereka orang tuanya beli buku atau bahkan harus nyari perpustakaan yang di desa itu masih masih sulit gitu jangan sampai anak yang udah punya potensi mereka punya keinginan untuk belajar tapi mereka gak punya kesempatan untuk bisa sekolah bahkan gak bisa lanjut sekolah sampai ke perguruan tinggi itu pengennya sih ke depan anak-anak di Banten di daerah pedesaan punya akses yang sama sama dengan kita orang-orang yang ada di daerah perkotaan misalnya karena hak pendidikan itu kan hak semua warga negara Indonesia udah ada di undang-undang udah ada di hak anak semua sudah dibahas jadi dengan adanya isban-ban harapannya memang kita salah satu menjadi organisasi yang berupaya untuk bisa membantu anak-anak ini bisa diperhatikan sama provinsi Banten bisa diperhatikan sama masyarakat Banten bisa diperhatikan sama semua elemen bahwa ternyata masih banyak loh anak-anak di daerah pedesaan yang butuh bantuan kita untuk terus kita bantu mimpi mereka supaya menjadi nyata dan anda yakin SDM Banten bisa bersaing dengan lain oh harus itu harus dan kita punya potensi itu terakhir apa himbawan untuk anak-anak di kampung termasuk buat pemerintahmu ya himbawan di anak-anak di desa buat adek-ade mungkin entah ini bahkan nonton apa enggak karena di Youtube bisnis internet connection tapi pesanku adek-ade jangan minder adek-ade dari desa atau dari kampung kampung atau desa hanyalah status tapi yang kita akan bawa nanti sampai kita dewasa atau bahkan kita hidup adalah bagaimana cara kita berpikir bagaimana cara kita bergerak dan bagaimana cara kita berbagi jadi mau jadi apa harus diwujudkan mimpinya harus ditinggikan upaya juga harus tinggi gitu itu buat adek-ade mungkin kalau buat pemerintah harapan besar saya sebuah pemerintah daerah provinsi Banten bisa menyediakan akses yang seluas-luasnya untuk berbagai fasilitas pendidikan kita sudah lihat bahwa sudah banyak memang yang pemerintah lakukan tapi mungkin sekarang yang harus ditingkatkan bagaimana berkolaborasi dengan yang tadi saya bilang organisasi pemudaan organisasi atau pemuda sosial dan itu juga meringatkan beban pemerintah juga kan kalau mau berkolaborasi kan harusnya betul harusnya iya karena kita selalu percaya kita bergerak karena kita melihat ada apa yang masih kurang nah kalau itu sudah bisa juga sama-sama berkolaborasi dengan pemerintah makanya kita akan sama-sama membangun Banten yang lebih baik khususnya di bidang pendidikan oh oke wow mantep dari perbicaraan ini teman-teman yang menonton jangan membandingkan SDM kita berdua ya poin pentingnya bahwa cita-cita itu harus dikejar dengan cara apa dengan cara ngotot untuk bisa sekolah ya harus berjuang dan Panji dari kampung bisa ke Amerika ya dan sekarang masih eksis di dunia pendidikan kita doakan semoga perjuangannya terus berlanjut amin hasilnya sesuai harapan dan tadi ujungnya Banten melahirkan banyak SDM yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan zaman itu kan ya teman-teman betul oke demikianlah wawancara saya dengan Panji Ajis Pratama pendiri Isbanban luar biasa mengesankan dan bermakna Panji terima kasih banyak sekali lagi terima kasih Kang Ngedi kita mau ngobrol lagi nanti ya amin insya Allah saya kalau ada PR boleh nelfon ya kontak aja terima kasih kabar Banten baik terima kasih demikianlah wawancara saya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam